Tidak bisa tumbuh di hari, tak ada untukkah hari ini Luar biasa bicara masalah cinta Ini terbalik Makanya saya bilang itu saya praktis dapurnya Pram Dimana dia berak saya tahu Dimana senang makan sate saya tahu Makanya selama ini Keterlibatan saya dalam Pram saya buktikan Saya telah menulis buku tentang Pram Pentalogy 5 Saya tambah dengan Pram dan Seks Tiga buku Tambah lagi dengan Bersama Mas Pram Tadbitan Grametia Di belakang restoran jempat sate Yang sedang sepi Berhadap bisa makan ayam kaliling Meski sedang bangsi Wujur pikirnya sepotong sayang sepanas Kita hanya ini Sepuluh tentang Pram Bayangkan Sepuluh Jadi Tetralogi dua Pram itu udah kalah cuma delapan Saya sepuluh Mau usah tambah lagi jadi dua belas Biar genap kayak apa ya namanya Apa namanya Kesebelasan sastra di Indonesia Sebab Anda tahu Ada di dunia ada delapan saudara yang enam itu jadi penulis Cuma keluarganya Pram Delapan dari enam itu jadi penulis Empat diantaranya Berkarat internasional Gak ada di dunia ini Makanya saya bilang juga Pak Tabai ini Pramutia Anetator Anak semua bangsa Perpus Juga gak ada dunia Gak ada dunia Dunia apa Duanya Kenapa Perpus ini adalah Dapat Piagam penghargaan Perpus kakaan Liat Hebatnya disitu Liat Kenapa liat Gak ada katalog Gak ada jik Buku tuh berlangsakan Siapa yang minjem Pembalikan Taruh aja dimana Terserah kamu Bebas kok Liat Tapi kelebihannya Selalu saya Sodorkan minuman Karena nyari buku lama gak Baca buku lama Saya sodorkan minuman Kalau Dari pagi sampai siang Belum pulang Saya tawarin makan Walaupun cemuat dengan daun pepaya Adanya itu Saya gak pesen Oh sate Sebihin sate dulu Enggak Apa adanya Silahkan makan Kalau anda dari luar kota Kemalaman Silahkan nginep Boleh Gratis semua Cuma anda harus nyapu dulu Karena gak ada tenaga disini Di dunia ada gak Perpus kakaan seperti itu Cuma di Pak Tabai Indonesia Makanya kalau tadi saya katakan Mafia Satra Karena empat dari Tokoh Keluarga Pram itu Bertaraf internasional Pramudia sudah Kali Di Indonesia baru 27 kali Bumi manusia Di Amerika sudah 40 kali Adiknya Pram itu Penterjemah internasional Perhutahan Uni Soviet Berapa buku ini Yang terakhir nanti akan terbit Buku Yang dianggap sebagai Roman Humanis terbesar dunia Perang dan damai War and Peace Wa ina imir Bahasa Rpian Berjumlah lebih dari 2000 halaman Itu yang menerjemahkan Pak Pusat Kemarin dapat hadiah Dari Presiden Rusia Penterjemah Nomor 1 Di antara 6 Penterjemah dunia Jadi itu Tarasnya juga internasional Yang keempat adalah Susilo Tansaoraenak Rasani Jadi Tur Itu Susilo Tanpa Tansaoraenak Rasani Kalau kakaknya Pram dulu hidup Yang namanya Ahmad Saya anak nomor 8 Jadi Kalau sekarang Turutannya anak nomor 7 Makanya Nama saya Susilo Tur Atau Tansaoraenak Rasani Kalau saya anak nomor 8 Nama saya bukan Tur Tapi Krishnamurti Itu tokoh dari India Maha Guru Dunia Dia pernah Kuli internasional Saya Di Berlin Saya jadi tukang Di Sibirian Di Siberia Saya jadi tukang Membetulkan Raya kereta api Terpandang dunia Bahkan Satu-satunya Orang Indonesia Yang pernah Kutub 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 Cuma Satu-satunya Tapi cuma jadi kuli Tapi gak apa-apa Maka taruh saya itu Kuli internasional Jadi keluarga Tur itu Hebat Tepuk tangan Tuh Yang lain itu cukup Kalau mau disayang Nanti boleh tanya Sama saya Gimana rasanya Banyak Ekonomi terselubung Kalau menurut saya Jadi Peran mendapat pencerahan itu Karena rokok dan Kopi Sampai Mau mati Kebetulan Anaknya Jadi saksi Mulutnya Pram itu Dicangat Dimasukin rokok Supaya dia masuk Sorgan Itu ternyata Tanyakan aja Betul kok enggak Karena saya lihat Sendiri waktu di rumah sakit Apa Singkarolus Jakarta Jadi keluarga Pram itu Begitu Saya sebaliknya Tadi saya katakan Pram Ketika lahir Keluarga lagi jaya Saya menjelang Perang dunia kedua Jadi saya itu Waktu itu Sangat menderita Makan bonggol Pisang Pulih Pisang Serta Tapi saya nikmati Karena saya adalah Seorang Hidonis Pentari Kenikmatan Hidonis Kesengsaraan itu Saya kumpulkan Dengan kebahagiaan Jadinya Saya itu seorang Hidonis Dan saya seorang Nihilis Kalau saya sudah Punya fungsi lagi Sebagai manusia Lebih baik Saya habisi Diri saya Tidak ada gunanya Saya minta makan Harus dari tenaga sendiri Itulah Hakikat yang saya pelajari Yang saya temukan Sambar Jadilah manusia Kata Multatul Tugas manusia Adalah menjadi manusia Multatul Mengatakan Dilanjutkan oleh Seorang Gramawan dari Romawi Tuno Dia mengatakan No homo Bukan manusia Anda Kalau tidak Mengerti Hakikat diri Anda sendiri Hakikat saya adalah Menciptakan Nilai lebih Nilai lebih Yang saya cari Adalah Sebagai Rektor Orek yang Tototot Itu Ceritanya begitu Jadi Saya dengan Pram itu Sangat Percentangan Di dalam Masalah Kehidupan Kenikmatan Tapi Banyak Perbandingannya Yang saya kasih Contoh Pram Kalah Sama saya Bangga pendek Kalah kan Pram Petraluki Empat Saya Petraluki Lima Pram Kalah Satu Dikit Pram Kalah Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton